Bapak ini bikin kami memberikan beasiswa 50 juta. Muhammad Alif Safutra Haswan, anak pertama dari Masyita, korban meninggal akibat tarik tambang maut yang digelar alumni Universitas Hasanuddin mendapat santunan beasiswa 50 juta rupiah. Sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada keluarga korban, Ika Unhas memberikan beasiswa sebesar 50 juta rupiah tersebut kepada anak-anak almarhum. Almarhumah Masyita merupakan ketua RT1 RW7 Kelurahan Balaparang, kecematan Rapocini yang ikut sebagai peserta tarik tambang masal dalam agenda rangkaian dari pelantikan pengurus Ika Unhas Wilayah Susul pada minggu 18 Desember. Matan Menteri Pertanian ini juga mengajak para alumni Unhas untuk memperhatikan anak-anak korban, ia pun membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak almarhum. Sementara itu, Ketua Ika Unhas Wilayah Susul Mohromadhan Pomanto bersama pengurusnya periode 2022 hingga 2026 usai dilantik mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan almarhum Masyita. Bapak ini, pendidikan kami memberikan beasiswa 50 juta. Bapak ini, kami akan melakukan pendidikan. Nah, kalau ada masalah, sampaikan keinggaan ini kakak-kakaknya. Kalau ini tidak bisa tangani, lanjutkan ke BK Bawang. Terima kasih telah menonton!